Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya ke diskusi kita dalam sesi dua ini. Kita mengadakan diskusi, tapi awalnya akan ada pemaparan materi ulang dengan cepat. Jadi review materi dulu yang pertama. Nanti juga ada kejutan lagi dari Kak Andre. Nah, apakah kejutan itu? Kita tunggu saja ya. Silahkan Kak Andre, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum. Balik lagi ya. Kejutan, emang saya hidupnya itu pernah surprise. Oke, tinggal beberapa ratus kromosom yang ada di sini ya. Oke, ya kan biar biologi banget. Oh iya, banyak banget ada ribuan kromosom yang ada di sini. Kita biar 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 biologi banget gitu loh. Oke, thank you buat teman-teman semua yang masih bertahan hingga saat ini di diskusi saya yang sangat-sangat ampun. Kita review sedikit ya. Oke, ini slide pertama saya tentang pengertian apa itu astrobiologi. Astrobiologi tadi, jadi astrobiologi itu kan dari dua kata, astronomi dan biologi. Oke, aku mau nanya. Tadi ada beberapa yang baru datang deh. Siapa ya? Yang baru daftar, baru registrasi tadi. Yang baru registrasi ada ya? Oke. Jadi, belum tahu kan tadi kan materinya apa. Jadi kita bahas ya. Oke, jadi dari dua kata, astronomi dan biologi. Biologi itu sendiri artinya kajian tentang makhluk hidup. Astronomi adalah kajian tentang benda langit serta fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer. Jadi, astrobiologi itu adalah kajian tentang asal evolusi, penyebaran, dan masa depan kehidupan di alam semesta. Oke, kita punya tiga rumusan masalah di astrobiologi, yaitu bagaimana kehidupan dimulai dan berkembang. Apakah ada kehidupan di tempat lain dan tempat lain di alam semesta? Yang ketiga adalah apa masa depan kehidupan di bumi dan di luar? Oke. Ini adalah ilmu-ilmu terkait yang berjalan berdampingan dengan astrobiologi. Ada ini. Astrobiologi itu dari astronomi dan biologi, lalu mempunyai kaki-kaki. Ada fisika, geologi, kimia, dan geografi. Fisika pasti sangat erat hubungannya dengan astronomi. Geologi pun seperti itu, karena dia pembentukan planet ya, lebih ke pembentukan planet. Lalu kimia, kalian belajar tentang stoichiometri. Geografi, dan geografi, belajar tentang topografi. Tentang, apa ya bahasanya ya? Daratan, daratan di planet. Oke, kita punya teori. Jadi kalau tadi sebelumnya saya bicara... Kita punya teori ya. Kan tadi saya udah bilang di awal, teori itu adalah opini. Yang gak boleh dituhankan. Jadi silahkan mau percaya yang mana, terserah. Jadi ada teori asal-usul kehidupan. Jadi next, Kak. Yang pertama adalah teori abiogenesis. Teori abiogenesis ini adalah teori yang dinyatakan oleh Aristoteles. Yang biasa kita sebut dengan generatio spontanea. Yang menyatakan... Belum dong. Yang menyatakan kalau makhluk hidup itu berasal... Makhluk hidup berasal dari benda yang tidak hidup. Dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Ada aja gitu. Nah, terus berikutnya... Ada dari buyut kita juga yang berteori biogenesis. Dari si Redis, Balanzi, sama Pastor. Yang mengatakan bahwa teori biogenesis menyatakan... Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dengan praktikum-praktikum yang dia lakukan. Kayak gitu. Next. Lalu teori kosmozoik. Teori kosmozoik ini teori yang mengatakan bahwa... Makhluk hidup itu berasal dari spora kehidupan yang... Berasal dari komet, dari meteor... Yang tabrakan dengan bumi pada masa zaman bumi primitif. Kayak gitu. Jadi ternyata si komet-komet itu membawa spora-spora kehidupan. Lalu ini yang berikutnya ada teori biokimia. Kata Alexander Oparin... Asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfer. Kayak gitu. Yang mengandung banyak usur kimia. Jadi ini adalah percobaan dari Alexander Oparin. Ceritanya H2O-nya dipanaskan. Akhirnya menghasilkan uap. Lalu bertemu dengan CH4, NH3, dan H2. Di atas. Lalu kena petir. Akhirnya terjadi hujan yang menyebabkan air-air ini mengandung zat-zat organik. Yang ini adalah asal... Bukan asal mula ya. Nanti di dalamnya ini adalah asam amino-asam amino sederhana. Dan nanti ini siklusnya akan terus berulang. Next. Ini yang tadi saya sebutkan pada zaman bumi primitif yang kondisinya, ilustrasinya seperti ini. Jadi pada saat komet dan meteor bertabrakan dengan bumi dan lain-lain, itu kan si komet ini katanya yang membawa air. Katanya yang membawa air. Akhirnya karena komet itu bentuknya... Dia adalah es. Lalu bertabrakan ke bumi. Lalu karena pada saat itu posisi buminya adalah panas, maka esnya mencair. Jadi H2O-nya yang tadinya bentuknya beku berubah menjadi cair. Dan karena kondisinya panas, H2O yang berbentuk cair ini akan kembali menguap. Jadinya H2O-nya berbentuk uap air. Kayak gitu. Nah inilah yang akhirnya pada saat uap air itu terbawa ke atas, bertemu dengan CH4, NH3, dan H2 di atas. Karena pada saat itu juga masih panas, gampang sekali terjadi gesekan, terjadi halilintar-halilintar. Dan hujan, akhirnya air-air yang ada di dalam... Air-air hasil reaksi itu mengandung asam amino-asam amino dasar yang terus ber... Apa sih klik? Berulang. Bahasanya apa sih? Nah bersiklus gitu lah ya. Bersiklus. Yang akhirnya lama-lama asam aminonya itu jadi asam amino kompleks. Dan menjadi asal makhluk hidup. Nah makhluk hidup yang ada di bumi itu yang paling sederhana pertama kali muncul adalah cyanobacter. Makanya di sini cyanobacter disebut dengan the versatile superhero. Karena dia yang nantinya akan menghasilkan O2. O2 yang dihasilkan dari cyanobacter ini akan dilepaskan ke udara bebas. Nah di udara bebas ini kan nanti akan bertemu dengan radiasi-radiasi. Salah satunya adalah radiasi ultraviolet. Yang menurut reaksi kimianya pada saat si oksigen ini bertemu dengan ultraviolet. Maka dia akan terpecah jadi oksigen-oksigen tunggal. Yang nantinya akan bereaksi lagi dengan oksigen O2. Dan akhirnya membentuk O3. Yaitu ozon. Setelah ada ozon akhirnya kita punya pelindung atau punya protection. Kayak gitu. Oke di next. Ini adalah gambaran bentuk kehidupan di bumi dan alam semesta. Jadi ceritanya bumi kita ini indah seperti ini. Ekosistemnya lengkap. Ada cahaya, ada udara. Ada makhluk hidupnya juga. Biotiknya, ada abiotiknya. Jadi siklus di sini itu semua ada. Siklus air, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan lain-lainnya. Ini semua ada terjadi di sini. Karena indahnya bentuk kehidupan ekosistem kita itu seperti ini. Tapi next. Di tempat lain di bumi, ternyata ada juga yang ekstrim. Contohnya adalah ini. Ada termopil, tempat yang sangat panas. Dan di sana makhluk hidupnya yang hidup adalah aktinomiseta. Lalu ada halopil yang sangat asin atau salinitasnya tinggi. Makhluk hidup yang hidup di sana adalah chloroflexus aurantiacus. Lalu ada acidopiles yang sangat asam. Makhluk hidup yang hidup di sana adalah acidobacteria dan seropil. Yang sangat kering ada seropil bacteria. Jadi ternyata di bumi ini punya tempat-tempat yang sangat ekstrim. Cukup ekstrim. Oke next. Nah ini adalah essential requirements for life. Jadi ada apa ya bahasa Indonesia itu essential itu. Ternyata saya contekan dulu. Persyaratan penting untuk kehidupan. Jadi ada syaratnya nih kalau kalian mau bentuk kehidupan. Kok kalian mau bentuk kehidupan? Kalau misalkan ada kehidupan itu harus ada major biogenic element. Selalu harus ada energi. Ada UV radiation protection. Nah si major biogenic element ini terdiri atas karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, pospor, sama sulfur. Nah mereka ini adalah penyusun si biomolekul yang nantinya akan menjadi sel. Nah ternyata mereka-mereka ini pun ditemukan di Mars. Walaupun dalam jumlah yang berbeda dengan yang ada di bumi. Lalu energi ini datang dari si sunlight ini, sinar matahari. Lalu dari energi semikal, energi kimia. Nah sunlight ini digunakan... Sunlight. Cahaya matahari ini digunakan untuk fotosintesis. Untuk melakukan metabolisme. Yang nantinya fotosintesis ini akan menghasilkan energi sel yang berupa ATP, adenosine triphosphate. Lalu semikal energi ini ada unorganic dan organic yang digunakan untuk respiration cell dan fermentation. Lalu hasil respiration dan fermentation akan menghasilkan energi selular, yaitu berupa adenosine. Terus yang berikutnya ada UV Radiation Protection. Itu ada production of pigment, absorbent layers, ada repair mechanism. Absorbent layers ini antara lain adalah batu dan ozon. Kayak gitu. Oke, the next. Ini adalah contoh kecil ketika kulit kita itu terpapar radiasi UV yang terus-menerus. Adanya kerusakan DNA akibat radiasi UV. Ini adalah kanker melanoma, kanker kulit yang diakibatkan oleh salah satunya disebabkan oleh mutasi DNA. Jadi pasangan basa pada DNA mutan ini membentuk dimertimin sehingga DNA mengalami perubahan struktur. Kayak ginilah. Jadi harusnya yang tadinya basa nitrogen yang ini nempel-nempel, hadapan-hadapan, jadinya malah atas-bawah kayak gini. Seperti itu singkatnya. Oke, next. Berikutnya, setelah kita tahu ada esensialnya, lalu efeknya apa. Nah, jadi kita sudah tahu nih kriteria planet yang layak huni itu kayak gimana sih ternyata ada syaratnya yaitu airnya harus dalam wujud cair. Lalu bintang induknya cocok, planetnya harus batuan, gak boleh gas ya. Terus dia harus punya atmosfer planet. Kayak gitu. Nah, ini adalah sedikit gambaran tentang habitable zone yang menyatakan bahwa kalau misalkan bumi ini adalah jaraknya satu dari matahari dan besar matahari adalah satu. Jadi jarak dari matahari ke bumi itu harus satu. Jadi ketika ada bintang yang lebih besar daripada matahari, maka jaraknya pun harus jauh lebih jauh dari jarak antara bumi dengan matahari. Jadi harus agak jauh. Kalau bintangnya dua ya harus kesanaan dikit, kayak gitu. Itu habitable zone. Oke, nah setelah itu kita masuk ke pertanyaan nomor dua nih. Apakah ada gak sih mereka yang di luar sana, yang hidup di luar angkasa? Nah, ternyata peneliti-peneliti kita pernah melakukan percobaan. Salah satunya adalah dengan menerbangkan mereka-mereka ke luar atmosfer kita. Ada larat buah, ada tikus di sini, ada monkey, ini Albert II. Lalu next, Kak. Lalu banyak monkey di sini dikirim dia, primata. Lalu anjing ini si Laika, lalu Kerinci. Nanti ada kucing juga. Dini suka. Ada kucing juga, ada kura-kura yang dikirim sama Cina, kayak gitu. Tapi lebih banyak primata ya. Kenapa? Karena kan katanya DNA kita gak juga beda sama si Pansel, kayak gitu kan. Jadi, biar gak terlalu jauh, kita katanya, Pak. Kita menguji dengan primata lah. Nah, ternyata hal itu akan ada pengaruhnya. Jadi, mereka itu punya misi menerbangkan para-para makhluk hidup luar angkasa itu. Harus ada purpose dong, harus ada tujuan. Pengaruh yang dilihat itu apa sih? Nah, pengaruh yang dilihat itu adalah dari segi biologisnya sendiri. Itu ada biokimianya, ada genetikanya, ada anatomi fisiologinya, ada etologi, ada evolusi dari kimia selnya, DNA, bahkan sampai ke fungsi organ, sampai perilaku mahluk hidupnya itu sendiri. Seperti apa? Dan apakah ada perubahan jangka panjang yang terjadi akibat hal tersebut? Kayak gitu. Nah, ketika kita hidup luar angkasa, kita memiliki tantangan. Antara lain, ada mikrogravitasi, ada radiasi, gaya percepatan, vibrasi, dan isolasi jangka panjang. Nah, kalau kalian mau hidup luar angkasa, kalian harus siap menghadapi ini semua. Nah, salah satu, itu semua terjadi ketika kalian ada di ISS. Meski ISS sudah dilindungi oleh UV protection ya, dan mereka juga punya UV protection tersendiri, tapi kan di dalam sini pasti terjadi mikrogravitasi, terjadi proses percepatan, lalu vibrasi, guncangan, ketika mereka dari dunia menuju ke ISS. Dari bumi mau ke ISS. Oke, efek yang terjadi pada tubuh manusia ketika mereka itu hidup di luar angkasa. Walaupun hanya tadi ya ada 3-4 bulan gitu, tapi ternyata ada efeknya apa aja pengelihatan yang berkurang, wajah terlihat gemuk, kepadatan tulang yang berkurang, masa otot berkurang, jantung mengecil, tubuh jadi lebih tinggi. Kenapa sih pengelihatan bisa berkurang, kenapa wajah bisa terlihat gemuk. Karena cairan di dalam tubuh ini tidak berputar atau tidak mengalir secara maksimal, karena adanya si mikrogravitasi ini. Ternyata kita bisa membandingkan kondisi ekstrim yang tadi ada di planet Mars. Kan katanya kita mau eksplorasi ke Mars gitu kan, teorinya seperti itu. Nah kondisi ekstrim ini bisa kita lihat dari sini nih. Mulai dari kesetimbangan temperatur, efek rumah kaca, karbon dioksida, nitrogen, oksigen, usur lain sampai tekanan udara. Bahwa memang semuanya itu hampir sangat jauh ya, sangat jauh. Kayak di sini minus 18, di sini minus 67, di sini 15, minus 63. Di sini di bawah 1 persen, di sini 95 persen. Kita menghirupnya oksigen, bukan menghirup karbon dioksida kan, jadi susah ini nantinya. Sampai ada ketekanan udara yang sangat-sangat jauh sekali. Kayak gitu. Nah terus bagaimana sih kehidupan di masa depan? Ini gimana kalau misalkan kita mau melakukan eksplorasi dan lain-lain? Nah ini ada teori yang mengatakan seperti ini nih. Jadi katanya kita butuh waktu sampai 600 tahun untuk bisa membuat koloni di planet Mars hingga menjadi seperti ini. Oke teorinya seperti ini katanya. Oke mungkin itu paparan sedikit yang bisa singkat ya, bukan sedikit yang bisa saya sampaikan. Buka Agnes silahkan. Apakah ada pertanyaan? Kita mau, enaknya gimana nih? Mau nanya dulu atau kita mau main games dulu? Games. Gamesnya sedikit sih, cuma ada beberapa. Ini games apa kuis ya? Ada dong. Eh jangan salah, jangan panik, jangan khawatir. Kalau main sama saya mah gak mungkin gak ada hadiah. Ini saya bawain hadiah kacamata-matahari dari Bosya. Nanti kalau yang belum dapet beli ya di saya. Nih, ini matahari dari Kak Udin di Bosya nih. Ini handmade sendiri nih dari Indonesia. Ada main in-nya nih. Ini hadiahnya nih ya, cuma satu tapi. Ya jadi ceritanya tuh Kak Andre mau ngasih kuis buat kalian teman-teman. Hanya sedikit ya, nanti kalau misalkan yang mempunyai skor paling tinggi. Nanti akan dapetkan hadiah ini, ya daripada beli kan. Mendingan. Gak mungkin gitu dong, gue lagi dagang nih. Oh gitu, jadi gini. Dagangnya biar, kalau kalian ingin nanti tinggal pesan aja ke Kak Andre. Tapi kalau yang mau gratisan, ya ikut games ini dan jadikanlah kalian menjadi pemenang. Gimana nih Kak, cara biar kita bisa main games-nya? Oke, kalau kalian mau main games, silahkan keluarkan handphone kalian. Handphone-nya? Tapi jangan mati tethering-nya ya. Tethering-nya jangan mati, nanti kuisnya mati. Ya, usahakan ada internet-nya, karena ini harus main lewat handphone. Jadi keluarkan handphone kalian yang udah tersambung dengan internet. Silahkan kunjungi kahut.it Kahut.it Silahkan kunjungi kahut.it Ini mohon maaf ya, laptop saya laptop tua, jadi agak lama. Ah Hong kayaknya gak nyampe deh Hong. Oh nyampe-nyampe nih. Bentar, bentar ya. Permainan games-nya akan dibandu oleh Kak Andri sendiri ya, Kak. Nanti Kakak tinggal mandu teman-teman aja. Dan teman-teman diharapkan ikut berpartisipasi ya. Ini cuma main-main aja kok, jadi gak terlalu serius. Evan aja. Bentar ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kayak gitu. Baymax pesen ya. Ayo. Eh, udah semua? Ada yang belum login? Ada, ada. Atau sudah semua kita mulai ya. Udah ya? Ada yang belum berhasil masuk? Ini gampang kok cuma 6 doang. 6, 6 biji. Kita mulai ya. Ayo siap-siap. Ini adalah data jaringan yang dipertaruhkan. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, 20 detik. Ayo, 20 detik. Eh, 8 detik. Masih 21 loh. Terjadi 26. 6. Ya, ada yang salah ya. Ada yang salah ya. Ada yang salah ya. Ada yang salah ya. Oke, kita next ya. Ini akan menentukan apakah kalian ngikutin apa kagak. Ayo, 4 lagi. Ikutannya. Dua lagi. Biar sampai salah pencet. Biar, masih ada yang salah. Oke. Siapa yang mau? Eh. Emang. Aduh, adik didik saya itu. Pinter-pinter. Oke. Enggak lah. Ini baru bikin tadi. 10 menit yang lalu. Itu adalah hewan. Ya Allah, gak kelihatan. Makhluk hidup yang pernah dibawa. Keluar angkasa. Eh. Eh, sejak kapan penyul dibawa? Yang dibawa kura-kura. Bukan penyul. Eh. Tuh. Baru tadi. Sebentar. Kura-kura. Bukan penyul. Lain. Eh, gila. Ahong. Oke. Lu pada kemana? Lu jangan malu-maluin. Lu yang bener jawabnya. Eh. Fokus, 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 fokus. Fokus. Yang bukan termasuk major biogenik elemen. Dua lagi. Mantep. Eh, ada yang jawab si Sulpur. Gokil. Gokil ya, bener. Oke, lima nih. Nomor lima. Wih, Rehan. Eh, kejar-kejaran aja nih Rehan sama Ahong. Belum ada orang baru kayaknya nih. Wih, antarus doang tuh lennya. Terakhir nih, terakhir nih. Penentuan. Ayo. Bilang aja. Bilang, bilang, bilang. Bener semua. Karena kan ada yang bilang tidak menyenangkan tuh. Ada yang kurang menyenangkan. Gak apa-apa kita mah. Perferan aja. Eh, siapa nih anak kacamata? Ayo deg-degan ya. Lihat deh, lihat deh. Ya Allah, emang anak 49 pintar-pintar. Tangkain koknya sendiri. Oke. Ya, ini untuk penyegaran ya. Karena selama dari awal tahun kayaknya baru saya yang banyak kahut nih. Sombong saya padahal materinya kurang bagus. Oke. Oke, ini kita selesai. Maksudnya gamesnya selesai. Abis ini kita mau buka pertanyaan lagi. Saya disini hanya bisa buka pertanyaan, gak bisa buka warung. Jadi silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kak Andre tentang. Ini mainannya seru banget ya. Jadi mungkin untuk saran, mungkin di pertemuan berikutnya bisa lagi ada kayak gini. Ada tiga, Nana. Kalau misalkan seru ya. Nah, terima kasih untuk Raihan. Selamat atas memenangkan permainan hari ini. Dan masih ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kok, Mangga yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Saya mau jawab nih. Ada yang mau nanya? Dipersilahkan. Oke, itu mbaknya. Oke. Saya Siska dari Jakarta. Mau nanya nih. Oke. Ini awam banget kan nih nama Astro. Gajah baru dengernya sekarang gitu. Jadi pertanyaannya ya yang gampang-gampang aja. Iya, gak mau mbak. Kayak tadi kan yang... Contoh yang dibawa ke luar angkasa. ISS ya tadi yang hewan-hewan gitu. Kalau tumbuhannya apa ya? Apa hidroponik tuh termasuk yang udah dicobakan gitu. Pertama itu. Yang kedua, pas di ISS tuh makanannya apa ya? Oh, oke. Apa masak-masak? Apa gimana? Nutrisinya tuh apakah 4 sehat 5 sempurna? Atau bisa ada makanannya kemana gitu. Udah itu aja. Kalau saya yang dibawa ke ISS, saya masak-masak. Kalau saya. Tapi sayangnya saya gak dibawa ke ISS. Oke, gimana nanya? Langsung jawab aja. Langsung aja jawab aja. Persilahkan. Tadi sama pertanyaannya kayak Nurdin ya. Ada gak sih tumbuhan? Ada mbak? Namanya tanaman Zinia. Dia pernah dibawa ke ISS. Terus ada Aribodopsis. Kaliana. Dia dibawa ke ISS. Dia mau membuktikan nih. Kalau akar itu bisa memanjang gak tanpa adanya gravitasi. Ternyata di mikrogravitasi akar juga bisa memanjang. Kayak gitu kan. Katanya kalau akar itu di bumi kan menuju ke pusat bumi ya. Kayak gitu. Itu tumbuhan. Nah, kalau makannya gimana? Itu ada makanannya mbak. Nah, saya coba deh. Saya takut salah ngomong nih. Yang paham tentang ISS, makannya apa? Coba tolong. Kalau nutrisi insya Allah tercukupi. Kak Nurdin, Kak Nurdin. Kak Nurdin. Pak Nurdin. Kalau untuk ISS, makanannya sudah disediakan. Jadi makanannya itu modelnya ada yang model kayak saset, terus itu udah ada nutrisinya. Jadi walaupun kecil, tapi nutrisinya sudah ada. Jadi prinsipnya kayak seperti itu. Dan yang dibutuhkan oleh astronot atau kosmonot atau tekonot dan sebagainya, itu adalah semua sudah dipakai. Pakejing. Jadi kemas, tinggal dimasukkan ke dalam alat, dan langsung dimakan. Jadi prinsipnya kayak seperti itu. Dan kalau untuk, nah jadi nanti kalau misalnya air, itu hasil pipisnya, itu akan diolah, disuling lagi, dan diminum lagi. Karena ada, karena di ISS kayak seperti itu. Tapi kalau untuk kotoran, apa dan sebagainya, dipakaijing, nanti diturun di bawah ke bumi. Jadi nggak dibuang ke ruang kasah. Seperti kayak sampah ya. Nah, jadi itu. Terus sebenarnya kalau untuk tumbuhan, sebenarnya Andri di tahun lalu jadi moderator. Barangkali pernah ngeliat persentasinya Kak Helmi. Itu kan ngebahas tentang tanaman banyak ya. Nah, pada prinsipnya yang dilihat itu Andri benar mengenai akar dan sebagainya. Dari pengaruh dari mikrogravitasi, baik bukan hanya dari akar, tapi dari laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhannya seperti apa pengaruhnya terhadap mikrogravitasi. Baik mulai dari benih. Nah, nanti dari situ dan bisa dilihat. Terus juga dari kandungan yang tadi, pernah tadi Andri presentasikan juga. Mengenai tanaman apa yang bisa menyerap oksigen. Ah, dia CO2 kan, dicerap dan menghasilkan oksigen. Nah, itu nanti yang diteliti juga. Jadi buat dikembangkan di ISS. Dan itu biasanya para peneliti astrobiologi ada programnya dan astronot yang membawa ke atas. Bahkan paket itu juga dilakukan oleh beberapa astronot kayak di Malaysia. Jadi banyak eksperimen-eksperimen yang berhubungan sama biologi itu dibawa ke ISS. Bukan hanya ISS aja, tapi udah dimulai dari stasiun ruang angkasa pertama dari milik Uni Soviet dulu namanya. Bukan, Salyut namanya. Kalau kita pernah nonton film Salyut 7, yang sekarang lagi ngetrend. Kalau kita nonton ini biasanya nonton film NASA terus kan ya. Lali sekali nonton film Roskosmos gitu. Jadi bahasanya Rusia semua. Tahun lalu kalau nggak salah kita putarin itu di sesi jeda astrobiologi tentang stasiun ruang angkasa Salyut 7 yang jadi sampah. Tapi akhirnya diselamatkan oleh kosmonot Uni Soviet waktu itu. Jadi kerasa itu aja untuk tambahan tanaman. Oke. Boleh-boleh Mangga? Aduh, sok Mangga. Itu bajunya aja udah merasa banget. Mau nambahin aja yang mengenai makanan tadi. Saya kebetulan baru nonton sebuah tayangan di Youtube. Cewek ini namanya Michelle. Dia ini ex BuzzFeed, kalau ada yang tahu BuzzFeed. Dia nyobain kayak seminggu training di NASA. Dan bagaimana orang-orang NASA ini persiapan mereka sebelum mereka terbang. Eh maksudnya, apa tuh istilahnya? Meluncur ya? Meluncur ke luar. Nah makanannya ini sebenarnya sudah disediakan seperti katakan Nurdin tadi benar. Nutrisinya sudah dihitung. Dan mereka kayak ada, apa namanya? Makanan-makanan tipe-tipenya ada yang dipres kayak gitu biasanya ya. Saya juga sebenarnya penasaran kayak apa? Apakah kayak makanan penjara gitu kan? Tapi ternyata makanan-makanan yang disediakan untuk kepala astronot ini ternyata dimasak oleh chef-chef top level. Jadi benar-benar orang yang benar-benar jago banget masak. Karena apa ya fit istilahnya kalau di luar angkasa itu kan kita pasti akan ada faktor apa ya? Mereka tuh bakal stress gitu ya. Bakalan jadi kayak ada, ya psikologisnya bakalan drop kan. Jadi kalau tidak diberikan makanan yang enak, mereka akan gak mau makan. Jadi gimana caranya supaya mereka tetap positif, terus semangat makan adalah ya makanannya enak dan bernutrisi kayak gitu. Jadi si Michelle ini nyobain makanan itu dan katanya dia nyobain waktu itu mac and cheese dan beberapa. Katanya dia bilang, this is the best mac and cheese I've ever tasted. Jadi itu adalah makanan yang benar-benar enak dan bahkan kita gak nemuin di bumi kayak gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu, makasih. Ya tapi ini makanan yang untuk dibawa ke sana maksudnya gitu. Kayaknya saya misal Judith. Saya pengen nyaranin kali kan dia harus makanan yang enak ya. Rendang kayak dibawa deh. Kan rendang kering tuh yang padang tuh ya rendang kering. Jawabannya Andre kalau dibawa rendang itu udah dilakukan oleh syukur. Oh Alhamdulillah. Terus yang matah kejun mbak. Dia melihat tentang bagaimana cara sholat di keuangkasa. Nah salah satunya kan karena di pulang, sebelum pulang dia lebaran di ISS kan. Nah salah satu makanan yang di packaging itu adalah rendang. Jadi makanan-makanan yang berbuka kayak seperti itu loh. Nah itu makanya jadi itu. Nah terus kalau yang tambahannya tadi, itu kan baru pelatihan ya. Nah konsep. Nah sebenarnya kalau di astronot atau kosmonat apa dan sebagainya, itu bukan paket latihan lagi. Dia udah di training dari berpulang-bahan di setahun-dua tahun sebelum persiapan. Jadi itu udah dibiasakan kayak seperti itu. Ketika training itu dilakukan apa dan sebagainya, ya itu untuk training aja padahal itu. Misalnya kayak wisatawan. Dulu Roskos Rusia itu punya program paket wisatawan yang bayar 25 juta sampai 35 juta USD. Nah mereka bisa 7 hari di ISS, transisi perpindahan Soyuz Awak dari ISS ke itu. Nah mereka bisa melakukan penelitian. Termasuk si Sukur itu, dia Malaysia beli Sukhoi, SU-30, 2 Squadron. Terus kompensasinya ada satu ilmuwan dari Malaysia itu berhak untuk dapat pelatihan di Roskos Mos untuk ikut pengamatan atau riset di ISS. Nah jadi kalau ketika yang diambil adalah diktat tentang pelatihan training dan sebagainya dan untuk orang umum. Itu kalau menurut gue, maksudnya itu masih yang, tapi kalau pada dasarnya semua astronot, kosmonot, dan itu sudah disiapkan terlebih dahulu bahkan sudah bertahun-tahun. Dan orang yang pergi kayak ruang kasah itu bukan sehari dua hari. Dilakukan, ayo besok berangkat. Kayak gitu, itu sudah dilatih bertahun-tahun. Dan ketika sudah bertahun-tahun itu dipilih dari yang terbaik untuk yang terbaik. Jadi dia dipilih yang dibaik dan misinya harus yang terbaik nantinya. Makanya salah satu misi adalah kayak semacam kayak penelitian, ya berharap modul yang dibawa itu kan gak murah ya. Karena dia bawa sama roket. Roket itu juga tadi Andre juga membahas tentang keuangan dan itu gak murah. Jadi ya pada waktu dibawa, ya itu pasti sudah disiapkan sedetail mungkin. Jadi kalau misalnya di-compare-nya itu cuma hanya training, sayangnya. Kebetulan aku ngisinya di Spacecraft dan aku punya spesialis di ISS, jadi tahu semua perkembangan tentang ISS. Pakar lah pokoknya nih, ISS, 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 ISS. Terima kasih. Tapi saya tertarik kalau itu lah, yang masalah hidroponik. Saya jadi pengen coba deh hidroponik di ISS deh. Kan hidroponik air gitu ya, jadi mengalami-ngalami. Itu di sekolahan saya lagi gencar banget, terus saya pengen coba bawa. Oke ada lagi dokter, semangka? Tambahan yang tadi makanan itu emang benar bentuknya packaging. Emang harus dehydrated food. Alasannya apa, karena berat kalau bawa yang sup-supan semua. Load itu penting kalau buat ke sana. Terus juga penyiapannya biar gampang. Dan memang betul kalau dibilang harus enak, memang wajib enak. Gak boleh salah di bagian kelezatan ya, karena mereka stres di sana. Dan kalau bisa dibikin semirip mungkin dengan makanan lokal mereka masing-masing. Itu menu yang wajib ada. Di rolling kan menu-nya setiap minggu ada berapa makanan itu-itu aja. Nutrisi sudah pasti dihitung sesuai angkanya. Itu benar-benar sesuai dengan body mass mereka. Dan kalori, protein, karbohidrat itu. Semua sampai lemak itu dihitung sampai angka koma-komanya itu sudah ada khusus. Minuman sih, ya tadi ya. Kayak air kan bisa disuling atau bisa difiltrasi dari pipis atau semacamnya. Itu juga bisa karena masalah berat sih. Cuma yang perlu ditekanin sih emang benar sih. Kalau dibilang makanannya lokal itu memang benar. Itu mengurangi stres mereka. Aja tambahannya. Ada waktu gak kakak? Oke, ada sekitar lima menit. Ini closing statement aja tuh gimana? Atau masih ada yang mau pertanyaan? Satu pertanyaan? Ini nih kakaknya yang baru nih. Yang tadi baru bergabung. Oke, boleh. Mas saya Rizma dari Universitas Pertamina. Jadi kan kalau misalkan yang efek dari efek bagi tubuh itu pas orang itu ke angkasa itu bisa permanen gak sampai ke bumi? Sampai kembali lagi. Terima kasih. Efek yang di luar angkasa itu bisa permanen gak sampai ke bumi? Saya langsung lempar ke dokter. Karena ini urusannya manusia. Emang gak dok? Tanyaan tentang efek. Boleh lebih spesifik gak efek yang mana? Dipaparin itu loh dok. Iya. Jadi kan kalau ke luar angkasa atau ISS contohnya ya. Kan ada mission yang short ada yang long. Nah itu tergantung. Penyakitnya bisa beda. Short beda. Long itu beda. Selama dia balik lagi ke bumi. Penelitian terakhir itu dia bisa balik lagi ke normal. Tapi waktunya berapa lama itu belum tahu. Dan apakah akan maksudnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi terjadi mutasi tiba-tiba itu kita belum tahu. Karena belum ada penelitian sampai sejauh itu ngikutin astronot. Astronot yang umurnya yang bisa kita ikuti penelitiannya itu kan paling baru berapa. Dan apakah itu akan mewakili seluruh populasi astronot yang juga udah kecil itu. Kita masih belum tahu. Tapi kalau terakhir astronot kan yang kembar itu, itu emang beda sih. Pas balik ke bumi dia beda di bagian kromosomnya itu memang lain. Tapi pas dia balik lagi ke sini sih, di bumi maksudnya lama-lama normal lagi. Tapi kalau ditanya apakah ada kerusakan permanen, itu biasanya di bagian mata mereka mengeluh. Dan kalau misalnya namanya sel manusia ketekan, rusak, dan kerusakan itu istilahnya irreversible, ya udah gak bisa dikembalikan normal. Ya itu berarti memang dia permanen. Kalau dia masih bisa balik sih gak akan sakit. Tapi kalau udah permanen, permanen dan semua astronot itu udah tahu ada risiko seperti itu. Jadi kita sampai saat ini sih tahapnya baru mengenali ya, risikonya apa aja, bisa permanen atau enggak. Selain mata, selain daerah-daerah kepala yang jaringan lunak, apalagi yang bisa kena. Kita masih ngeliat-ngeliat sih di situnya gimana, terus baru nanti kita pikirkan gimana caranya. Kalau enggak nanti gak ada yang mau jadi astronot. Terima kasih atas tanggapannya, teman-teman, dan pertanyaannya. Sandri? Tadi sedikit. Ngarudri? Oke. Ngebahasin tadi yang tentang sebagai astronot dan sebagainya. Sepengetahuan saya sih. Orang terlama itu, ya pergi di ruang angkasa itu, itu kosmonot dari Uni Soviet. Itu hampir setahun lebih. Nah, ketika ditanya tentang kesehatan, benar. Tapi kalau ingat, orang yang berangkat itu semua pasti ada medical check-up-nya. Dan medical check-up-nya itu berterus-terus. Jadi pascanya itu ada. Nah, salah satunya hasilnya ya tadi dibilang itu. Tapi kalau mengenai apakah permanen bisa jadi buta atau apa dan sebagainya, itu belum ditemukan. Tapi menurunnya kualitas penglihatan apa dan sebagainya, sepuluh tahun saya pernah ada dapat gaya-gaya seperti itu. Jadi baik bukan hanya yang saya tahu itu. Tapi kalau untuk terbang sehat, mata seger, terus pulang, langsung buta. Nggak ada yang gaya-gaya seperti itu. Tapi penurunan gaya-gaya minus, segala apa dan sebagainya. Itu faktornya gaya-gaya seperti itu sih yang saya tahu. Terus barangkali ada satu bagian yang lupa di Andre. Ketika Andre yang membahas tentang ruang angkasa, sebenarnya ada satu lagi yaitu manusia pergi ke bulan. Nah, apalagi tahun ini adalah memperingati 50 tahunnya Neil Armstrong kan. Berserta teman-temannya itu mendarat di bulan. Nah, ketika itu ada, kita bisa melihat aktivitas Neil Armstrong beserta misi Apollo sampai 17. Nah, itu terhadap astronotnya yang pergi ke bulan. Nah, itu yang sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Selama ini kita hanya bisa lihat orang yang bisa tinggal di orbit bumi. Nah, ketika dia lepas dari orbit bumi, terus pergi tiga hari sampai bolak-balik dan sebagainya. Nah, terus mendarat, terus dia rover, penjelajahan pakai mobile suit dan sebagainya. Nah, itu pasti ada pengaruh terhadap biologisnya. Nah, di situ kita tidak mendapatkan itu. Dan memang langka sekali informasi biologis terhadap pasca para afrokanas. Kalau teman-teman menonton The First Man yang sekarang yaitu, nah, teman-teman bisa melihat, jadi seorang astronot itu berangkat apa dan sebagainya itu semua berangkat di karantina, pulang juga di karantina sebelum ketemu, berinteraksi sama keluarga dan sebagainya. Jadi pada dasarnya teman-teman juga harus tahu, misalnya dia berangkat besok, udah masih main-main sama istrinya dulu atau apa, bisa dia ketemu anaknya, nggak seperti itu. Jadi udah diisolir dulu, terus pas sampai juga dia nggak langsung pulang. Misalnya papa, mama baru sampai ini dari bulan, nggak gitu. Tunggu berapa bulan dulu baru ini. Nah, itu yang teman-teman berkali nanti buat masukkan pertemuan berikutnya, andai di pertemuan astrobiologi nextnya, itu bisa menambahkan itu tentang informasi tentang astrobiologi manusia pergi ke bulan barangkali. Nah, itu jadi tambahan kita buat nanti cikal bakal, ada nggak konsep manusia bisa nanti persiapan ke Mars. Nah, karena kalau teman-teman ketahui, sekarang sudah mulai dalam tahap persiapan, karena anggarannya dipakai buat perang oleh Amerika, ya jadi anggarannya habis. Nah, sekarang akhirnya Amerika nebeng sama Rusia untuk pergi bolak-balik ke ISS. Itu aja tambahannya. Barangkali buat masukannya, Andri. Oke, thank you Kak Nurdin. Makasih banyak. Mungkin tadi ya, kalau manusia aku masih agak sedikit takut-takut, karena biologi bukan manusia. Kita closing statement aja. Kakak mau ada itu? Langsung aja dari Kak Andri. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau hadir di sini, termasuk para-para sahabat saya dari kampus, ya Allah. Thank you so much banget. Ada closing statement sedikit aja, saya kalau seminar itu suka ngasih catatan sedikit. Ala-ala, apalah, taulah. Astrobiologi hanyalah sedikit kecil dari hasanah kehidupan. Banyak usaha manusia yang harus dilakukan. Jangan pernah berhenti belajar. Saya, kita, kalian, adalah para calon ilmuwan yang haus akan ilmu pengetahuan. Dari sini, kita mulai membaca dan menaklukkan. Saya Ananda Reza dan Agnes siapa? Mempamit undur diri. Kurang lebih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Silakan boleh pulang. Terima kasih dari kami. Dan jangan lupa, dua minggu lagi akan ada pertemuan. Dua minggu lagi akan ada pertemuan. Dan jangan lupa, dua minggu lagi akan ada pertemuan.